Pagi hari ini kita dapat ada bersama dalam rangka persenian Jalan Mer dan karena kebesaran Tuhan yang mengkuasa kita semua dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat Jalan Mer ini sudah diberikan nama sesuai perda yaitu Jalan Insinyur Soekarno jadi mulai dari sungai ini sampai nanti ketemu Jalan Kenjeran di Mulyorjo itu namanya Jalan Insinyur Soekarno Bapak Ibu sekalian yang saya hormati perencanaan dulu sempat karena kemudian tidak ada dana dari ABBN sempat ini mau diminta dijadikan Jalan Tol karena itu saya ngotot kenapa kalau Jalan Tol warga saya naik sepeda dan naik sepeda motor tidak bisa lewat jadi karena itu kemudian saya ngotot tidak bisa kita bangun pun sudah mahal pembebasan tanah saya ingat sekali itu ada camat itu yang sekarang jadi kapasat Pol BP itu dulu saya kita bebaskan itu Pak Di Ujung di Jalan Arief Raman Hakim itu hanya 2 juta terakhir ini kalau gak salah per meter persigi 20 juta jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa kecepatan pembangunan disini karena itu saya meminta kepada warga Surabaya khususnya yang ada di sekitar disini jadi kenapa saya ngotot ini harus ditembus yang pertama adalah saya tahu bahwa warga saya sebagian besar masih menggunakan motor jadi kemudian kenapa kalau dengan jalan seperti ini maka siapapun bisa lewat tidak peduli kaya atau miskin tapi kalau ini jalan tol maka kemudian hanya yang punya mobil saja yang bisa lewat itu yang pertama yang kedua jadi saya Bapak Ibu sekalian saya dibesan ya waktu saya kecil saya ngaji kalau ada kulit pisang di tengah jalan maka kamu pinggirkan karena kulit pisang itu akan mengganggu jalan ini seseorang mau beribadah bekerja karena itu Bapak Ibu sekalian kenapa kemudian jalan ini meskipun saat itu berat kita keuangan kita berat juga tapi kita paksakan ya Pak Sekda ya kita ngotot saat itu saya ngotot Pak enggak mau pokoknya enggak mau tol wistah garam jadi balapan sampai ini Pak Sekda yang tahu sejarahnya ya jadi kenapa tadi saya sampaikan ini akses untuk mempermudah untuk tempat beribadah jadi kalau seseorang mau bekerja itu ya beribadah kemudian seseorang mau ibadah ya beribadah juga ke masjid, ke gereja jadi ini kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian saya mencoba meskipun dengan keterbatasan dana jadi total yang kita bayar itu 425 miliar kurang lebih jadi hampir setengah triliun itu pun masih kita masih punya utang saya minta Bu Erna nanti sudah Bu Erna kita titipkan aja di pengadilan ada sekitar kurang 7 miliar kita titipkan pengadilan kenapa saya enggak pingin saya selesai nanti ada yang ngukrek-ngukrek berusaha turun bayar tanahku ya Bapak Ibu sekalian itu jadi kenapa tujuannya jadi ini seperti filosofi tadi kulit pisang kenapa harus dipinggirkan sama jadi ini digunakan untuk akses beribadah jadi bekerja kemudian ya beribadah sesungguhnya hubungannya dengan hablumin Allah dengan Tuhan ke masjid ke gereja dan sebagainya ke tempat ibadah yang lain jadi itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian saya berharap mari kita warga Surabaya kita usahakan kalau insyaallah kita akan dilindungi kita harus percaya mari kita cari rejeki yang barokah yang halal kenapa saya katakan demikian saya mencoba-coba Bapak Ibu sekalian itu Bu Yayu ngomong karena begitu ada jalan mer ini Pak sama derajatnya dengan galaksi sana nah inilah adalah rejeki kustia Allah rejeki Tuhan karena itu mari kita cari rejeki jangan kemudian orang yang mau usaha coba Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau ada usaha di sini nah kemudian usaha itu menampung orang bekerja saya membuat jalan ini ya Bapak Ibu sekalian terus ada yang buat restoran misalkan restoran itu ada tukang masaknya saya tidak ngomong set tukang masaknya juru masaknya terus ada yang ngelayani itu dia membuat peluang kerja untuk orang lain kalau kita membuat peluang kerja orang lain orang itu kemudian bisa memberikan napkah keluarganya dan anaknya bisa sekolah anak karena dia bisa mencari napkah dia gak jadi pejamret gak jadi pencopet nah itu adalah baroka jadi saya mohon tolong kalau ada yang mau usaha jangan diganggu karena tadi rentetanya itu panjang sekali rentetanya panjang coba Bapak Ibu sekalian kalau kemudian kita ganggu kemudian gak bisa kerja karena dia kebelet ya dituntut oleh ekonomi harus menghidupi keluarganya dia jamret kemudian karena jamret ponangan akhirnya nusok lah ditusok yang di jamret mati padahal dia harus menghidupi keluarganya bayangkan Bapak Ibu sekalian rentetanya itu panjang sekali itu kenapa setiap langkah selalu saya pikirkan jangan sampai kemudian saya mengganggu Bapak Ibu ingat bahwa ada habul min Allah ada habul min Anas jadi ada hubungannya yang antara umat manusia ini ya kita bekerja untuk menghidupi kemudian kita bisa bersanding dengan saudara-saudara kita yang lain